Tristar Politeknik adalah pusat pelatihan dan lembaga kursus. Tristar Politeknik kali ini mengadakan pelatihan membuat kapal dari bahan fiberglass dengan alat sederhana dan murah. Namun sebelum memulainya, para peserta akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Institut Tristar Politeknik yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dan dijelaskan bahan apa saja yang akan digunakan nantinya selama pelatihan berlangsung. Menurut instruktur ASARI saat ditemui, dalam proses pembuatan kapal dari bahan fiberglass ini akan memakan waktu selama 8 hari. Di antaranya, hari pertama peserta akan diajak berdiskusi terkait bahan apa saja yang akan digunakan dan bentuk kapal yang akan dibuat. Memasuki hari kedua, peserta akan diajarkan cara membuat molding. Memasuki hari ketiga, peserta diajarkan membuat pelapisan terhadap molding dan laminasi. Memasuki hari keempat hingga kedelapan, peserta akan diajarkan cara finishing yang baik dan benar, hingga pengecetan terhadap kapal itu sendiri. Pemirsa, untuk kali ini kita belajar membuat kapal. Walaupun ini miniatur, tapi saya kerjakan dengan step by step itu sebagaimana kita membuat kapal sebenarnya. Nah, pelatihan ini memakan waktu selama 8 hari. Hari pertama kita mendiskusikan bahan apa, pemilihan bahan apa, desainnya seperti apa, dan seterusnya. Baru hari kedua kita membuat moldingnya. Molding kita kerjakan selama 1 hari. Kemudian hari berikutnya, yaitu hari ketiga, kita sudah mulai membuat pelapisan terhadap molding, sekaligus laminasi dari molding dengan resin standar marine. Jadi, step by step, kita sebagaimana membuat kapal yang sesungguhnya. Nah, kemudian hari berikutnya, sampai kemudian hari ketujuh, kita sudah membuat bentuk sampai pada finish. Tepat hari kedelapan, finish sudah pada pengecatan akhir. Setelah kapal yang dibuat jadi, instruktur sekali lagi memberikan teori singkat. Tujuannya adalah mengevaluasi kinerja selama pelatihan pembuatan kapal berbahan fiberglass berlangsung. Mulai bahan hingga pencampuran dan set untuk digunakan. Dan, kita tanya-tanya yuk, seperti apa pendapat peserta selama mengikuti pelatihan pembuatan kapal berbahan fiberglass di Tristar Politeknik. Pelatihan ini speedboat, speedboat, itu fiberglass. Kita di sini 8 hari, terhitung dari tanggal 20 sampai 27. Apa saja yang diajarkan? Yang diajarkan selama 8 hari di sini pernah, pertama, dibuat cetakan, kemudian seterusnya itu langsung dibuat bodinya. Ya, seterusnya sampai selesai hari ini. Ya, kalau penilaian terhadap kami tadi dari instruktur termasuk bagus. Kita dari sana, semua ada sama teman-teman, semua kerjanya bagus. Bagus. Harapan yang ke depan, apa yang telah bisa dan memahami pembuatan secara asli? Ya, harapan ke depan ya, insya Allah kalau memang tidak ada halangan ya, kita bisa bekerja lebih bagus dari ini lagi. Nah, bagi Anda yang tertarik dan ingin mengikuti pelatihan pembuatan kapal berbahan fiberglass atau pelatihan lainnya, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Raya Jemursari 244, Surabaya. Atau Anda bisa menghubungi ke dalam telpon yang berada di layar monitor Anda. Dan sampai jumpa di pelatihan-pelatihan lainnya bersama kami, Tristar Politeknik. Tristar Institut, jang bayla jita-jita.